Ex-Politikus PDIP Maruwarar Sirait mengonfirmasi bahwa dirinya kini telah berlabuh ke Partai Besutan Prabowo Sebianto Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikan Maruwarar pada Minggu 7 April 2024. Namun demikian, Maruwarar tak menjawab saat ditanya jabatannya di Partai Berlambang Burung Garuda itu. Lahir di Medan 23 Desember 1969, Maruwarar Sirait merupakan putra dari Sabam Sirait, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam sejumlah kesempatan, Megawati pernah bercerita bahwa Sabam Sirait merupakan orang pertama yang mengujuknya terjun ke politik. Maruwarar sendiri telah malang melintang di dunia politik. Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan Bandung itu duduk di kursi anggota DPR RI selama tiga periode. Namun sebulan sebelum pemilu 2024, mantan Ketua Taruna Merah Putih itu berpamitan dengan Partai Berlogo Banteng tersebut. Saat berpamitan, Maruwarar turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Maruwarar mengaku dirinya meninggalkan PDIP karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi Dodo. Saat itu dia tak memerinci apakah alasan itu terkait dengan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu atau hal lain. Namun akhirnya Maruwarar mendukung Prabowo Gibran di pemilihan Presiden 2024. Selain itu, ia pun menguklaim bahwa Presiden Jokowi Dodo enggan membayang-bayangi Prabowo Subianto sebagai calon presiden pemenang pemilihan Presiden 2024. Maruwarar juga menyebut bahwa hubungan kedua tokoh tersebut baik-baik saja setelah Pilpres 2024. Dia pun membantah rumor soal keretakan hubungan keduanya setelah dukungan tak langsung Jokowi pada pemungutan suara Februari lalu berhasil mengantarkan Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.